Ya dibokor kebakaran info ya dan ini ada periswa kebakaran lagi di Ibu Kota Jakarta dimana pemirsa ratusan anak korban kebakaran di Tamboran Jakarta Barat tidak bisa sekolah Senin kemarin akibat semua peralatan sekolah hangus setapi membakar rumah mereka. Gubernur Jakarta Basuki Cahaya pun nama menawarkan warga tinggal di rumah susun sebagai pengganti rumah mereka yang hangus terbakar. Polwan-polwan cantik ini turun langsung ke tenda-tenda pengungsian menghibur anak-anak korban kebakaran yang tidak bisa bersekolah hari ini. Baju seragam dan peralatan sekolah mereka ludus terbakar pekan lalu. Trauma healing bagi anak-anak ini diberikan oleh Polres Jakarta Barat dan Polsek Tambora untuk menghilangkan trauma pada anak. Polwan-polwan ini ada yang terjadi. Sementara itu, Basuki Cahaya Purnama menawarkan pembangunan rumah susun bagi warga Tamboran Jakarta Barat. Ahok berjanji akan memberikan rumah susun kepada warga secara adil dan proporsional agar tak ada warga yang dirugikan. Kalau dia punya tanah 100 meter, nanti kalau apartemennya itu berarti dapat 150 meter persegi. Kalau satu apartemen kira-kira 30 meter persegi, dia dapat 5 unit sertifikat hak milik juga. Tapi yang tidak ada sertifikat bagaimana? Ya sudah, 1,2 kali. Nah sehingga dengan cara ini kita dapat tanah, dapatnya kan jadi seimbang. Ya tidak bisa dong, nasib tahu kamu ya biarkan ini kebakar gitu kan, selalu konjol gitu kan. Tapi juga harus kita akui kebakaran setelah kita mulai penyeluhan-penyeluhan lewat kecamatan kelurahan, kebakaran berkurang banyak. Dulu itu ribuan loh setahun. Ini masih ngomong ratus ini, ya gitu udah berusaha tekem. Kebakaran di kawasan Tambora sudah seringkali terjadi. Kali ini menimpa pemukiman warga di RT4, RW4, Tambora, Jakarta Barat. Faktor penyebab terjadinya kebakaran adalah padatnya pemukiman warga dan tidak disiplinnya warga dalam menggunakan listrik. Dari Jakarta, Serli Partias, Anggi Prayosi, dan Teddy Suteja memberitakan.